Halo apa kabar semua ketemu lagi di channel saya di video kali ini saya coba berbagi tentang alat komunikasi yaitu radio yang bekerja di frekuensi UHF dan juga PHF kebetulan ada beberapa komentar di video saya sebelumnya tentang radio wearway dan kebetulan pada kesempatan ini saya diminta tolong sama teman untuk memperbaiki radionya ini seri UP6R untuk merknya Bopeng dan masalahnya suaranya tidak bagus atau sember dan juga kecil dan ini sudah diganti sudah diganti sudah diganti dan ada masalah di speaker sama IC audio videonya IC seperti ini disini terlihat jelas ada benjolan kalau pakai kaca pembesar akan lebih jelas berhubung kamera saya tidak bisa fokus jadi tidak begitu jelas dan intinya saya ganti speaker sama IC audio nya untuk IC audio nya sendiri saya copot dari radio lainnya ini saya copot dari GT3TP untuk merk sama Bopeng cuman modelnya GT3TP dan untuk IC audio nya sama dan ini juga ini seri oh ini merk Toripone Toripone untuk IC power nya juga sama dia menggunakan TDA 28 22 ini juga sama menggunakan TDA nah ini menggunakan TDA 28 28 22 G berhubung saya agak ada rencana untuk buat video cuman keingetan ada beberapa rekan yang sempat berkomentar kebingungan juga yang mana final gitu ya saya keingetan jadi dibikin video ini walaupun kerjaannya udah berakhir radionya udah ganti speaker ganti IC juga jadi gak apa-apa lah yang penting saya bisa sedikit memberi gambaran tentang pertanyaan di video saya sebelumnya oke disini ada mesin Bopeng GT3TP kita cari bagian final ini ini gak ada jadi yang ini kita lepas dulu bagian panel nya kita lepas dulu kita melepas bagian LCD soalnya ini kita mulai buka lagi untuk membuka layarnya atau LCD nya kita buka dari sini biarkan seperti itu yang juga sama seperti itu sudah kebuka tinggal kita tarik pelan-pelan oke 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 ini adalah bagian ayar dan untuk seri ini untuk membuka bagian belakang belakang kita harus membuka konektor antena atau kalau enggak kita harus melepas bawa bawa di ini bawa di lumayan kuat saya lebih baik membuka soleran yang ini kita kita coba tambahkan timah dulu kalau udah penat timah tinggal kita goyang-goyang aja sambil di angkat karena ini adalah pin konektor jadi kita harus sambil diangkat banyak konektor DC ada di sana oke sudah terlepas jadi untuk teman-teman yang masih bingung atau memang enggak paham memang sebetulnya saya bukan orang radio juga dan memang bukan ahlinya sedikit-sedikit yang saya tahu saya bagikan disini ini bagian eh baper nya yang mendorong ke final dan yang disebut final ada disini nah ini adalah bagian final disini memang tertutup sama eh pendingin ya pendingin yang terbuat dari kuningan ini ada beberapa jenis ya untuk seri bopeng ini ada yang tidak memakai pendingin dia langsung terus ditempel sama pasta dan nempel ke body ada juga yang pakai pendingin untuk membuka final nya ini harus dipanaskan menggunakan solder uap atau sejenisnya karena kalau menggunakan solder biasa biasanya kurang rapi dan masalah yang sering terjadi adalah solder yang tidak merekat dengan sempurna sehingga transmit tidak begitu kuat bahkan tidak bisa transmit sama sekali atau ada pula yang cuma bisa transmit sekitar 10 atau 100 meter biasanya kalau normal 1 kilo 1 kilo lebih masih bisa dengan anten elikal dengan anten seperti ini biasanya bisa transmit sekitar 1 kilometer bahkan lebih tergantung halang halang atau adanya bukit atau bangunan sehingga transmit terhambatnya tapi kalau ini bermasalah misalkan solerannya kurang ketat longgar akibat panas ini juga berpengaruh sangat besar sehingga transmit tidak bisa jauh atau daya pancar tidak bisa jauh mungkin saja finalnya tidak mati atau tidak rusak hanya solderannya saja kurang begitu kuat karena untuk jenis-jenis ini seperti bopeng toripon dan merek merek kurang begitu ini biasanya cepat panas kalau digunakan hanya dipakai beberapa detik saja kita ngobrol misalkan terasa radio cepat panas dengan panas itulah solderan ini akan cepat lepas atau kendor jadi sebelum mengganti lebih baik dicoba dulu dipanaskan menggunakan solder watt kita panaskan dulu sudah benar-benar rekat baru kita coba lagi untuk transmit kalau perkembangannya meningkat atau normal lagi berarti final tidak apa-apa jadi kesimpulannya seperti itu untuk final ada di sini ada di bagian ini dan untuk seri-seri lain ada sedikit perbedaan posisi letak dan juga bentuknya untuk seri-seri seperti ini dan juga ini toripone bentuknya hampir sama atau kalau kita lepas bentuknya akan seperti ini dia memiliki kaki 1,2,3 dan di belakang 4 dan untuk kaki kaki untuk final ini untuk final ini 1 1,2,3 ini 4 untuk 1 untuk final sendiri kaki gate untuk ke 1 untuk yang keduanya search yang ketiga drain dan yang keempatnya search lagi cuman kalau ini dibalik ya untuk gate nya dia mendapatkan supply dari 7,2 poa melalui parit yang ini dan untuk kaki kedua yaitu search dia dipasang ke ground atau ke negative dan untuk kaki ketiga untuk drain dia dikasih sinyal kira-kira seperti itu dan apabila ada yang kurang jelas ataupun memang saya bukan ahli di bidang ini ini hanya sedikit berbagi saja silahkan berkomentar dan mudah-mudahan di video yang singkat ini ada manfaatnya dan ada sedikit gambaran bagi kalian yang masih bingung yang mana jenis final itu oke demikian video kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya jangan lupa like subscribe dan juga share dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di video-video berikutnya sampai jumpa dan wassalam selamat menikmati Terima kasih.